Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro atau PPKM Mikro hari ini dimulai. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia APRINDO menyambut baik PPKM Mikro yang merelaksasi jam buka pusat perbelanjaan hingga pukul 9 malam. PPKM Mikro hari ini dimulai. Kalangan pelaku usaha retail yang tergabung Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia APRINDO menyambut baik kebijakan PPKM Mikro yang merelaksasi jam operasional pusat perbelanjaan atau mal hingga pukul 9 malam tanpa toleransi waktu. Sebelumnya, jam operasional mal dibatasi hanya sampai pukul 7 malam dengan toleransi hingga pukul 8 malam. Ketua Departemen UMKM APRINDO, Handito memprediksi pelaku usaha retail baru bisa bangkit di semester 2 tahun 2021. Asalkan jumlah penderita COVID-19 bisa ditekan dan strategi bisnis yang digunakan juga tepat. Ini kelonggaran buat pelaku usaha dan buat konsumen untuk melakukan aktivitas ekonomi. Tetapi jika sekaligus mengingatkan kita bahwa kita tetap harus waspada pada penyebaran pandemi Corona. Dan buat pelaku usaha memang hal-hal demikian menjadi sesuatu yang harus dipikirkan sebagai sebuah kenormalan baru ya. Dan saya rasa memang buat pelaku usaha yang penting kemudian ada kebastian hukum, ada standarisasi. Selama semua daerah, semua pelaku usaha menjalankan kedisiplinan waktu, pada dasarnya konsumen juga bisa menyesuaikan. Jadi kita sambut baik lah. Handito menambahkan pengusaha mall ataupun retail harus tetap patuh pada protokol kesehatan guna memastikan penyebaran COVID-19 di mall bisa ditekan. Dan pengunjung juga diimbau tidak melanggar protokol kesehatan. Dari Jakarta, Rizka Ayu, INews, melaporkan. Terima kasih.